Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV Kali ini kita akan melanjutkan seri sebelumnya Yaitu cara membangun RT RWD GSM Kali ini kita memasuki prosesan Atau tahap pemrosesannya Yaitu dengan cara menggunakan mikrotik Nah ini juga akan menjawab pertanyaan kalian Tentang cara memisahkan trafik di mikrotik Sejak awal atau dari step awal Oke disini saya menggunakan 2 modem Yaitu modem pertama untuk akses umum Dan modem yang kedua adalah untuk akses youtube atau facebook Dan juga instagram dan juga WA Untuk modem yang pertama yaitu untuk jalur umum Saya colokkan di ether1 Oke seperti ini Kemudian untuk yang modem kedua Yaitu untuk jalur WA, facebook dan juga youtube Saya colokkan di ether2 Seperti ini Selanjutnya ether yang ketiga dan yang keempat Ini untuk akses keluar atau internet keluar Yaitu menuju akses point Nah buat teman-teman yang penasaran Kenapa saya menggunakan 2 modem Dan juga memisahkan trafik Karena disini saya menggunakan kartu telkomsel kombo sakti Atau paket telkomsel kombo sakti Yang mana disana terdapat kuota unlimited Namun untuk akses sosial media Yaitu youtube, facebook, instagram, WA dan lain sebagainya Nah dimana persyaratan untuk paket ini adalah Kuota unlimited akan terkonsumsi ketika kuota utama habis Jadi tidak bisa berjalan bersamaan Untuk itu kita akan mengarahkan trafik ini Ke dalam paket kombo sakti Kemudian untuk trafik umum Dalam artian kuota utama Kita akan arahkan ke modem yang satu lagi Jadi untuk youtube, WA, facebook dan lain sebagainya Itu kita mendapatkan kuota unlimited Alias tanpa batas Sehingga kita dapat menghemat untuk kuota internetnya Oke kita menuju ke tahap penyettingan Yaitu untuk menyetting sebuah mikrotik Kita membutuhkan aplikasi atau sebuah program Bernama Winbox Nah disini teman-teman bisa download aplikasinya Melalui website-nya Yaitu di mikrotik.com Setelah itu teman-teman klik bagian software Lalu disini akan muncul sebuah link untuk mendownload Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian Winbox Kemudian pilih sesuai dengan sistem operasi teman-teman Misalkan operasi sistemnya Windows 64bit Maka download yang 64bit Ada pun yang 32bit Silahkan kalian download yang 32bit Oke disini karena saya sudah mendownload Langsung saja kita buka aplikasinya Oke akan muncul daftar atau list Dimana mikrotik yang mau kita setting Disini di tab nextboard Kemudian teman-teman klik saja refresh Untuk menampilkannya Oke disini saya memiliki 2 mikrotik Nah sekarang kita akan men-setting mikrotik saya Yang kemarin itu Yang warna biru Yaitu RB941 Yang ini ya teman-teman Oke setelah itu Teman-teman klik bagian make address Yang sebelah sini Klik bagian make addressnya Kemudian passwordnya Untuk password defaultnya Yaitu untuk user loginnya adalah admin Dan kemudian passwordnya adalah kosong saja Oke setelah disetting seperti ini Tinggal klik connect Oke kita sudah terhubung dengan mikrotiknya Sekarang kita perbesar Oke ada beberapa tahapan dalam men-setting mikrotik Yaitu yang pertama adalah Kita akan men-setting IP address Kemudian kita akan men-setting DNS Lanjut kita akan men-setting NAT Firewall Lalu terakhir kita akan men-setting hotspot Atau ya hotspot ya Karena kita akan menggunakan mikrotik ini Untuk manajemen hotspot poacheran Oke langsung saja Untuk pen-settingan IP address Kita klik saja bagian IP Kemudian addresses Nah disini teman-teman jika ingin menambahkan IP address secara static Dalam artian secara manual Teman-teman tinggal klik plus di bagian sini Namun jika teman-teman tidak ingin men-settingnya secara manual Alias teman-teman tinggal mendapatkan IP address dari sebuah modem Atau dari modemnya Teman-teman tinggal klik saja di bagian IP Kemudian di HCP client Sebelah sini Nah lalu teman-teman tinggal klik saja plus Nah disini kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan Yang pertama adalah interface Yaitu sesuai yang tadi saya jelaskan ya teman-teman Bahwa ether 1 adalah menuju ke internet akses umum Kemudian ether 2 adalah menuju akses sosial media atau youtube Oke sekarang kita akan men-setting untuk ether 1 nya dulu ya Oke kita pilih ether 1 Kemudian untuk DNS kita centang saja tidak apa-apa Kemudian use pair NTP centang saja tidak apa-apa Kemudian untuk add default route Ini terserah teman-teman untuk di no kan atau yes silahkan Untuk akses umum kita yes kan saja Oke setelah itu kita klik apply Kemudian oke Nah disini sudah terlihat Namun statusnya adalah stop Atau stop Sehingga kita harus men-enable kan atau mengaktifkannya Caranya adalah tinggal klik saja bagian centang biru di sebelah sini Seperti ini Oke statusnya menjadi searching Dia akan mencari IP address Nah setelah itu dia akan mendapatkan IP address Dari mana IP address ini IP address ini adalah IP yang diberikan oleh modem untuk mikrotik kita Jadi dia secara otomatis akan memberikan IP address ke mikrotik kita Atau ke ether 1 kita Oke lanjut kita akan men-setting bagian ether 2 Kita klik plus saja Kemudian kita pilih interface Yaitu interface ether 2 Lanjut untuk use per DNS Ini saya uncheck list atau checklistnya saya hilangkan Kemudian add the file route Ini saya pilih no Karena nantinya saya akan mengarahkan route nya Ke route yang saya buat nanti Yaitu ke akses youtube facebook dan lain sebagainya Lanjut setelah itu kita klik apply Dan juga ok Oke disini sudah ada Seperti tadi kita harus menekan enable dulu Untuk mengaktifkannya Oke disini sudah ketemu ya Sudah ada IP address untuk ether 1 dan ether 2 Oke cara seperti ini lebih mudah Lebih simple dibandingkan dengan kita menambahkan IP address secara manual Oke untuk ether 1 dan ether 2 Kita sudah mendapatkan IP nya Lanjut kita akan setting DNS nya Untuk setting DNS kita klik di bagian IP Kemudian DNS Lalu disini ada beberapa pilihan Teman teman klik saja di bagian server Kita akan isikan dengan open DNS Atau DNS umum Atau DNS yang terbuka Seperti halnya DNS nya milik google Yaitu 8.8.8.8.4 kali ya Atau mungkin teman teman bisa menggunakan DNS milik cloudflare Kalau gak salah namanya Yaitu 1.1.1.1 Oke setelah itu Untuk server nya Kita sudah tambahkan dengan open DNS Yaitu 8.8.8.8 Dan titik 8 Kemudian kita akan tambahkan second DNS Atau DNS kedua ya Caranya yaitu tinggal klik panah saja bagian bawah Atau klik panah bawah ya Seperti ini Disini akan muncul satu opsi lagi Kita akan mengisikan second DNS Yaitu 8.8.4.4 Oke seperti itu ya Lanjut setelah seperti ini Kita pergi ke bagian bawah Disini ada pilihan ferido certificate Yang ini biarkan saja tetap tidak di checklist Kemudian ada pilihan lagi Allow remote request Teman teman klik saja kita checklist bagian ini Oke setelah selesai Kita klik apply kemudian ok Oke tahap kedua sudah selesai Lanjut kita ke tahap yang ketiga Tahap ketiga ini yaitu adalah Setting firewall Yaitu setting NAT Dimana settingnya Dimana settingnya yaitu Settingannya ada di menu IP Kemudian firewall Sebelah sini Nah setelah itu teman teman tinggal klik saja di bagian tab NAT NAT seperti ini Kemudian klik saja up plus Seperti biasa Nah disini ada beberapa pilihan Untuk pilihannya kita fokus saja di bagian chain Yaitu chainnya adalah SRC NAT Biarkan saja seperti ini Kemudian ke bagian out interface Out interface Jadi disini ada in interface dan out interface Teman teman klik yang bagian out interface Klik bagian panahnya Oke disini sudah muncul ether 1 Yang mana kita akan memberikan akses NAT Ke ether 1 Atau ke modem yang ether 1 Oke kita pilih ether 1 Selanjutnya adalah kita pindah ke bagian tab action Oke bagian action Kita pilih untuk actionnya Kita pilih maskurate Oke Oke setelah itu kita klik apply Kemudian oke Oke untuk ether 1 Kita sudah tambahkan settingan NAT Selanjutnya kita akan tambahkan settingan NAT Untuk ether 2 Kita klik plus Kemudian bagian general Kita chainnya adalah SRC NAT Kemudian out interface nya adalah Ether 2 Oke setelah itu kita pergi ke bagian action Di bagian action kita pilih Maskurate Oke seperti itu Kita klik apply Kemudian oke Oke untuk ether 1 dan ether 2 Sudah kita tambahkan NAT Oke setelah itu kita close saja bagian ini Kita lanjut ke tahap berikutnya Oke kita akan lanjut ke settingan berikutnya Yaitu settingan hotspot willkommen Tidak -tidak Oke selamat menikmati oke setelah kita pilih ethernya adalah ether 4 kita klik next nah disini ada ip address teman-teman tinggal ikuti saja yang ada disini atau tinggal teman-teman setting untuk ip yang lain kalaupun teman-teman ingin ip yang lain bukan yang ini silakan teman-teman isi sendiri namun untuk teman-teman yang ingin instant saja silakan langsung saja klik next oke disini ada menu yaitu address pool of network jadi disini adalah address-address yang nantinya akan digunakan oleh klien-klien jika teman-teman settingan ini merasa sudah pas yaitu dari 10.5.50.2 sampai 10.5.50.254 ini nantinya akan digunakan oleh klien jika teman-teman merasa ini sudah pas maka tinggal klik next saja oke selanjutnya ada select certificate disini silakan di non-kan saja lanjut kita klik next untuk menu settingan hotspot itu sendiri ada disini juga ada ip address of kemudian smtp server nah teman-teman untuk settingan hotspot disini kita akan mengambil cara simpel yaitu cara mudahnya saja oke itu dengan cara server klik di base ya setting jadi set up kita tinggal nextkan saja nah kemudian kita akan selanjutnya adalah di sini ada pilihan enter ini adalah ether website atau yang mengarah ke luar seperti yang kita ketahui tadi bahwasannya enter 3 kita mengakses hotspot loginnya untuk internet keluar nah disini saya sudah menggunakan ether 3 untuk laptop ini atau komputer ini nah selanjutnya saya akan pilih di ether 4 saja untuk akses ke access point maksudnya untuk internet keluarnya jadi disini saya pilih ether 4 selamat menikmati kita disuruh membuat satu user untuk mungkin untuk kita tes mungkin seperti itu ya jadi untuk usernya disini ada admin untuk passwordnya terserah teman-teman disini saya akan isikan 1,2,3,4 saja lanjut kita klik next oh iya untuk admin ini maksudnya untuk user ini nanti kita bisa login di halaman login voucher lanjut next saja set up has completed successfully oke jadi untuk settingan hotspot kita saat ini sudah selesai nah ini adalah cara simple alias cara yang mudah karena kalau kita setting satu per satu itu akan memakan banyak waktu juga nah kalau teman-teman setting satu per satu itu disini terlihat ada tab-tab nah sekarang itu sudah terisi semua oleh kita tadi settingan kita tadi sehingga sudah tersetting oke seperti itu ya teman-teman selamat menikmati